Sebenernya yang paling ditakuti nih, sama para banker-banker sekarang, khususnya untuk ekspansi KPR tuh sebenernya harusnya apa ya. Jadi kalau banker mau main KPR apa yang ditakutin gitu. Iya apa yang ditakutin. Apalagi... Apa nggak usah takut-takut ya. Robos aja. Udah kayak gutan aja. Apalagi semua bank sekarang main KPR ya. Semuanya main KPR. Saya datang ke bank misalkan, saya beli rumah baru, oh oke Pak Joko, langsung kita setujui gitu loh. Terus? Terus saya nggak jadi, bilang nggak jadi. Saya mau beli rumah second aja. Oh ada mikir lagi dia. Oh nggak bisa, DP nya harus kekian, bunganya harus kekian. Padahal orang yang sama. Kok beda gitu ya. Gutan aja. Hai sobat Roma21, welcome back with me again di Youtube channel Roma21. Selamat tuh dan saat ini kita ada di sesi glamour, gelaran mortgage. Dan tentunya kita selalu bersama Brodeye. Brodeye apa kabar? Iya, iya, iya. Sehat-sehat. Salam properti. Salam properti. Brodeye kok ada yang beda ya hari ini. Hahaha. Lebih pressure saya. Lebih pressure, lebih takut-takut. Karena kayak lagi dilihat-lihatin sama macan apa singa nih bajunya ya. Hahaha. Kok beda banget hari ini. Apa ini ya baju? Terkesima dengan bajunya ini. Hahaha. Takut diterkam gitu loh. Gimana nih, ini konsepnya apa nih Bro? Bajunya? Macam apa sih? Ya, saya itu sebenarnya orang yang seneng koleksi baju sebenarnya. Wih, selain koleksi properti. Ya. Koleksi baju juga. Kalau properti itu kewajiban. Waduh, wajib. Ya, waktu saya di banker itu koleksi saya itu biasanya batik. Oh oke. Kenapa batik? Karena biasanya ketemu sama ini orang nasabah ya. Bank saya kan bank, bank besar yang government bank. Oh oke. Jadi ada batik. Biasanya saya berburu batik itu, kan kalau batik mesti jahit kan. Iya dong. Cari bahan. Jadi kita cari di butik-butik kalau di Jakarta kita cari. Karena kita pasti carinya itu yang spesifik. Gak sampai kembar sama orang lain. Gak lucu dateng, eh sama ngomongin baju deh. Terus kalau ke mana? Ke Jogja, ke Solo, ke Kalongan. Itu kan batik. Pusatnya batik. Saya sekarang udah gak batikan. Gak batikan. Jadi sekarang singaan. Berubah menjadi apa yang unik. Jadi pakaian gini. Oh gitu. Tapi waktu jadi banker saya juga pakaian casual ya istilahnya. Oh casual. Saya suka kalau travelling keluar. Suka di hotel itu kan ada butik-butik gitu. Nah kalau yang ini saya yang lengan pendek yang casual gini. Yang ini saya beli yang jadi bukan jahit. Oh udah. Kalau jahit kadang-kadang udah gak cocok gitu loh. Jadi kita pilih aja gitu loh. Oh gitu. Lebih ke hobi. Hobi ya bajunya. Aku pikir tadi ada tema tersendiri. Kok aku diliatin singa sama macan ya. Jadi tadi yang hobi. Baju itu hobi. Tapi kalau properti itu ngumpulin properti itu wajib ya. Nah karena kita udah ngomongin soal. Tadi bro deh. Soal di belakang. Dulu sempat sebagai banker lah ya. Mungkin kita mau sedikit-sedikit cerita sih bro. Apa sih yang beda dulu. Topiknya apa dulu nih kira-kira. Kita bakal nanya tentang now a day saat ini. Terkait tantangan para banker lah ya. Khususnya untuk KPR. Mungkin dulu bro deh gimana. Sekarang gimana. Nah sebenernya yang paling ditakutin nih. Sama para banker-banker sekarang. Khususnya untuk ekspansi KPR tuh. Sebenernya harusnya apa ya. Jadi kalau banker mau main KPR. Apa yang ditakutin gitu. Iya apa yang ditakutin. Apalagi. Aku nggak usah takut-takut ya. Robos aja. Udah kayak gutan aja udah. Apalagi semua bank sekarang main KPR. Semuanya main KPR. Jadi udah kayak. Ya udah ya udah KPR. Kedengaran dimana-mana. Mungkin juga bisa ceritain sih bro. Dari dulu tuh. Apa sebenernya. Sampai sekarang gimana bro. Jadi. Jadi. Saya. Banker itu. Saya hampir. 30 tahun. Oh. 15 tahun. 15 tahun. Berkecimpung di. Mortgage. Mortgage. Oke. Banyak main di pembiayaan KPR. Itu start. 2004 lah. Dan memang. Saat itu. Baru awal-awal. Retail financing. Consumer finance. Consumer banking. Lagi menjadi. Trend. Banking. Ya. Pasca. Krisis 98. Ya kan. Pengalaman saya itu. Ada transformasinya. Kita ada konten itu. Oh ya. Mengenai. Mengenai mortgage. Jadi. Dari mulai. Starting. Dulu. Kita. Main. Main. KPR itu. Ada di branch. Ya. Di cabang. Ya. Kemarin. Ya. 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 Kemudian. Yang kedua. Kemudian. Mulai kita ambil alih. Prosesnya. Ya kan. Supaya bisa efisien. Supaya bisa efisien. Dan kita kan mau ekspansi ya. Jadi. Kita ada parademnya itu berubah bahwa. KPR, mortgage itu mass product. Nah. Disitulah kita belajar. Gimana dengan mass product. Ya kan. Kemudian. Bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh. Ya. Kita bisa bawa ke top 5 lah. Di mortgage dari pemain awal. Ada segmen primary. Ada segmen secondary. Jadi dari dulu emang udah ada segmen-segmen itu ya. Ada employee. Ada non employee. Job type nya ya. Jadi dari 15 tahun itu banyak sekali pengalaman yang. Dari 15 tahun itu bro. Sebagai mortgage banker. Apalagi tadi bisa membawa. Menjadi top 5 ya. Sebagai key sukses atau key sukses dari mortgage banker itu apa sih bro. Kalau mau sukses jadi mortgage banker ya. Ya. Kalau mau sukses. Ini kan. Bro day nya tentunya sebagai. Yang sukses dong. Maka kita ngobrol disini kan. Saya belajar bener-bener dari nol gitu loh. Nah kalau kita. Rangkum. Key sukses pertama itu adalah. Kalau orang kredit. Dulu di government bank kan. Harus jago analisa kredit kan. Ya. Nah di mass. Di consumer. Enggak. Enggak dipakai ilmu analisa. Bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Ya. Karena dia mass. Dia. Tidak beda dengan. Manufacturing. Yang pertama tentu bagaimana dia. Meriset pasar. Melihat market. Ya. Kemudian dia mentargeted. Jadi dia masuk disitu. Jadi ingat persis saya waktu itu. Targetnya cukup gede. Jadi gimana tantangannya kita bisa ekspansi. Tapi quality nya bagus. Oh. Karena saya kan diberi beban. Harus masuk pasar. Dan bisa bertumbuh di atas kompetitor. Dan harus bisa profit. Profit dong. Ya kan. Nah itu kan. Enggak mudah. Enggak mudah. Jadi kita harus. Terus. Kalau banker kan terkenal angker. Suka didatengin orang. Kalau saya terbalik. Saya malah lebih banyak bergaul. Karena research tadi ya. Ya. Dengan pemain. Pemain properti. Dengan. Dengan stakeholder. Saya hampir tiap hari. Bergaul dengan mereka. Supaya saya tahu. Bisnis ini kayak apa sih sebenarnya. Kemudian melakukan kajian. Kemudian buat strategi. Jadi. Tentu yang di sukses pertama tadi. Bagaimana dia tahu. Market yang bagus. Yang mana. Kemudian yang kedua. Yang gak kalah penting. Adalah. Capability. Ini yang penting. Gitu loh. Jadi misalnya capability. Dari orang-orang yang memproses kredit. Oh. Nah ini kan harus dibangun. Jadi dia tidak diajarin melulu. Hitam putih. Checklist. Iya. Atau compliance review. Dan sebagainya. Dia harus juga ngerti bisnis. Karena pada basically. Mutus kredit itu. Berjaya adalah. Harus ada sense bisnisnya. Sense. Ya kan. Jangan sampai. Yang nasabah gak bagus. Disetujui. Yang bagus malah ditolak. Ya udah. Itu berabe. Itu berabe. Nah itu. 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 Tantangan keduanya ya. Jadi pertama. Mesti peti pasar. Kemudian. Kemana kita masuk. So. Terus orangnya. Mesti kita siapin. Tadi kebanyakan. Kita share tuh. Banyak cerita. Disitu. Dipalik itu. Nah. Ya tentunya. Yang ketika itu. Apa. Yang ketika itu. Dari dari portofoli kita. Bagaimana kita. Putus kredit itu. Kredit bermasalah. Atau non-performing lainnya. Ya. Itu gak terlalu gede. Dan ini mungkin. Tantangannya memang. Dihadapi saat ini. Saat orang mau ekspansi. Kadang-kadang. Bukan kadang ya. tapi memang akan biasanya tuh akan NPL-nya tinggi atau non-performing loan ya atau itu akan mengaruh ke profitnya ya nah ini bukan pilihan ya bro antara mau ekspansi atau profit itu bukan pilihan itu apa bisa berjalan sinergis tuh antara akuisisi tetap tumbuh tapi profitnya juga jalan nah kalau bro daya gimana ti? agar key sukses agar dua-duanya tetap jalan ya bro nah yang selalu jadi momo yang ditakuti banker tuh biasanya non-performing loan nah ya non-performing loan tapi non-performing loan di mass product itu udah beda di retail itu beda dengan di corporate sama komersial nah bedanya apa? dulu kalau kita kenapa banker takut non-performing loan karena sekali customer itu menunggak lebih 3 bulan dan dikategorikan sebagai non-perform bank harus membentuk cadangan itu bebanin biaya kan itu yang selalu ditakutin itu satu makanya tadi penting adalah bisa ngebaca pasar bisa mentargeted terus underwriting orang yang memproses itu punya capability untuk hal yang semacam ini baru itu bisa quality nya bisa kita manage gitu karena pencadangan untuk kredit KPR ya itu kan kredit masih kecil-kecil itu tidak melulu account by account jadi misalkan kalau dia nunggak 3 bulan oh mesti mencadangkan sekian ya kan tapi dia juga besarnya cadangan itu tidak fix ya jadi misalkan nunggak misalkan kurang lancar sekian ya kan terus diragukan sekian macet sekian kalau sekarang dulu kan di fix sekian persen sekian persen ya per collectibility gitu ya kalau sekarang di mes itu dia juga menghitung probability of default kemungkinan NPE nah itu tinggi enggak jadi dia tren kenaikan NPE dari waktu-waktu ke waktu itu itu menjadi indikator untuk berapa persen bank itu harus mencadangkan kreditnya apa cadangan tuh kredit bermasalah itu yang sekarang paling ditakutin para banker nah bro tadi kan tantangannya kayak gitu ya bro ya diantara tantangan para banker yang sangat banker takuti itu gimana caranya tetap ngegas nih tetap gas 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 pol tapi itu tetap aman dan terkendali tetap profit gimana tuh ya itu tadi mindset nya memang harus berubah paradigm nya berubah ya kan nah itu yang menjadi penting karena NPL itu ukurannya gini kalau dia di bawah 2% itu masih oke industri itu 2,5-2,7 lah tapi kalau bank itu bisa di bawah 2% itu oke ya 2-3 ya kalau di bawah 2 itu bagus bagus 2-3 itu normal lah ya normal di atas 3-5 itu udah lampu kuning kalau saya selalu melihatnya itu jadi kalau kita NPA nya masih di bawah 2 itu itu indikasi tadi bagaimana kita menjalankan bisnis oke enggak bisnis model ini kita belum enggak ya kalau udah di atas lima itu lampu merah jadi bank Indonesia itu tidak membolehkan bank itu ekspansi oke enggak boleh lagi disperse kredit kalau dia udah NPL nya 5 jadi NPL itu kalau dulu saya itu untuk standar mengukur ya waktu saya pegang mortgage itu kita punya non-performing loan itu satu unit atau satu daerah dengan daerah lain tuh varia sini tinggi banget oh tinggi banget gitu loh ada yang tinggi ada yang rendah ada ini gitu loh enggak itu mengindikasikan kita belum belum paham pasar belum bisa membiti jika waktu itu tantangan saya bagaimana NPL dari ujung Indonesia Timur sampai Indonesia itu dalam range yang tidak deviasinya tidak terlalu jauh nah itulah dikenal namanya standartisasi standar ya melihat bisnis itu seperti apa jadi kita tidak tidak based on orang analis tapi itu harus bener-bener karena ini portfolio yang dilihat dia harus lihat market seperti apa dia masuk kemana dan bagaimana dia mengeksekusi gitu loh itu itu yang ketakutan NPL itu bisa ditopang tapi banyak-banyak banyak orang melihat NPL itu seolah-olah kesalahannya itu di marketnya jadi kalau misalkan gini oh wira swasta itu cenderung NPL nya tinggi dihindari kita bahas juga ini ya kan oh kalau apa secondary NPL nya cenderung tinggi nah itu harus dihindari oh nanti lama-lama oh kalau kalau customer nya itu gendernya itu tinggalin jadi sebenarnya nggak itu gitu loh jadi kalau mau sukses tadi mesti paham pasar terus mesin produksi nya apa istilahnya mesin produksi atau model bisnisnya harus bisa nangkap seperti itu ya kan jadi misalkan tidak bisa orang yang memproses karena kalau udah gede mesal itu kan istilahnya land process ya kayak di manufacturing kan ada land-land nya kan nah land yang memproses segmen yang employee ya jangan sama dengan yang wira swasta yang secondary ya jangan sama dengan yang primary ya kalau sama ya nanti dia akan nah yang susah itu kalau NPL tinggi atau problem dia victim lempar seolah dihindari produk itu dan itu saya banyak produknya yang salah customer yang salah nah saya selalu bilang kalau di consumer di KPR itu hanya dua sebenarnya operational risk dan strategic risk risikonya kita lihat itu dua ini aja sebenarnya kalau kita mau tumbuh di atas pasar NPA di bawah market profitability nya tinggi ya operational risk dan strategic risk ya bagaimana dia lihat masa bagaimana dia bagaimana dia membangun capability jadi misalkan tadi misalkan oh wira swasta NPA tinggi ya kita sudah tidak jualan kita didik si analis nya didik underwriting nya terus kita mesti ke customer mana kan kita pernah buat tuh ya kalau yang paling gampang ya mestinya customer kita sendiri customer bis kita yang sudah kita kenal yang banyak terjadi bank itu NPA tinggi dia awalnya bukan customer nya karena masih punya paradem KPR itu sebagai akuisisi customer itu teori lama kalau sekarang itu enggak karena kan kalau dulu kan historical mortgage banker itu kan dari luar di Indonesia Indonesia ya paradem mereka adalah dia nggak punya foreign foreign bank itu kan nggak punya database ya dia selalu mengajarinya ya akuisisi customer main KPR main KTA main kartu kredit untuk mendapatkan nasabah nah sekarang kan bank-bank di dalam negeri ini kan sudah shifting dari corporate banking udah mulai ke retail ke consumer banking dia punya database yang gede ya kenapa dia enggak enggak tembak disitu gitu loh ya kan jadi kembali itu sebenarnya kalau ada problem di non-performing loan itu harusnya internal bisnis prosesnya model bisnisnya harus di adjust yang di adjust ya bukan dihindari membiayai saya selalu canda nanti ada pengusaha besarpun kita tolak iya atau saya misalkan beli rumah second ada candaan gini saya datang ke bank misalkan saya beli rumah baru oh oke Pak Joko langsung kita setuju gitu terus saya nggak jadi bilang nggak jadi saya mau beli rumah second aja oh demikian lagi dia oh nggak bisa DP nya harus kekian bunganya harus kekian padahal orang yang sama kok beda gitu ya kok nah saya akan bawa isu-isu kayak begini karena itu itu beda gitu karena itu di Indonesia memang real adanya yang hal baru jadi kesimpulannya sebenarnya ketakutan banyak banker takut karena NPR itu sebenarnya nggak perlu ditakutin ya kalau dia bisa tahu market ya dia mau besar dimana misalkan gini KPR industri itu hampir 50% ada di Jabodetabek ya kan di Jawa 70% ya kan ya tentu dia ekspansi terbesarnya harus di Jakarta tapi kalau dia nggak mampu bersaing di Jakarta dia hasil apa di Jabodetabek dia nggak mampu karena ketatnya persaingan dia hajar di kantong-kantong yang harusnya nggak terlalu marketnya nggak kuat ya dia akan sakit perut nah pemahaman market pemahaman macam-macam variabelnya itu penting bukan soal analisa kredit aja ya analisa kredit oke tapi kan kalau mes ini kan nanti udah pakai skoreng pakai pakai peter pakai pakai portfolio indikasi kan bukan lagi orang-orang kan gitu loh jadi kalau sudah sampai ke sana ya harusnya sih nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir ya karena NPA nya itu juga bisa langsung shoot gitu nggak ya itu bisa dilihat trennya ya dan waktu saya jadi banker ya saya selalu melihat ekspansi versus MPL variabelnya misalkan per segmen perkota per ini mesti dilihatin terus ya kan kalau ada yang tinggi itu mulai ini disiplin nggak nih eksekusi dari strategi yang kita kita nggak bisa cuman eh kamu mesti capai target gitu oke jadi jangan itu aja ya tapi ya harus dibekali ya dibekali ya banker tak upahnya harusnya seperti bisnismen tapi saya juga bersyukur sekali saya 15 tahun saya berkawalnya dengan banker-banker yang dari luar orang-orang bank dan sepiknya jadi agak beda gitu loh agak beda, appursemennya agak beda malah lebih banyak ya informasi yang didapatin ya bro ya tadi sebagai mortgage banker yang sudah sangat hits banget dan untungnya self ya lending safely lah ya sekarang ya makanya pakainya udah beda makanya sekarang kalau dulu jadi banker jadi patik makanya sekarang animal ya ya kan dan bersyukur keduanya itu saya gampang shiftingnya ya abis saya selesai shiftingnya gampang karena saya walaupun di bank government pikrokrat saya tidak menerapkan hal seperti itu karena tadi gitu udah udah sama mereka yang dari luar tuh kita culturenya udah beda jadi saya nggak kaget lagi ada gunanya tadi keliling-keliling itu ya bro ya keliling-keliling lihat sekalian research tapi memang sekalian sosialisasi iya iya tapi untuk sesi ini kita sudah hidup dulu nih bro kamu tahu kan ada di sesi-sesi selanjutnya di glampor selanjutnya di glampor selanjutnya di glampor selanjutnya jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe, dan share dan juga nyalakan motivitasinya nyalakan motivitasinya selamat menikmati selamat menikmati